Alhamdulillah disyukuri ya, ini kalau udah digoreng itu kalau udah matang suruh makan satu sama nenek satu tapi nanti kalau udah mau makan kok ini gak ada berapa gitu padahal udah dikasihkan, lupa jadi bilangnya makan gak bilang-bilang gitu nah ini mau masak, meja tuh lagi bersihin ikan dulu ya ikan dulu sama mau pas ini nih, bukan terong ya, apa sih, lapang namanya iya weh nah itu ya, dibuang kulitnya terus isinya tuh dibuang, yang dalemannya tuh dibuang, kayak timun ini, winter melon terus diirisin tipis-tipis aja, nah ini dibuangin dulu meja karena gak suka banyak sampah dan bersihin itu ya, lupa ikan ini disik-sik aja, disik-sik tipis jadi ini tuh, kalau prepare teh ya, maizah pengennya dari jam 3 aja soalnya kalau dari jam 12, si nenek itu suka ganti-ganti padahal udah prepare, tapi ya pengen ganti lagi pakai sayuran lain pakai ikan yang lain, atau pakai apa gitu disini jarang masak babi ya malahan, kalau makan babinya itu, si nenek itu beli-beli yang mateng gitu, beli yang mateng jadi maizah masak aja, nenek, kebanyakan nenek ini yang masak tapi, udah beberapa hari ini maizah yang masak makanya maizah bisa videoin gitu kalau sama nenek kan ribet nanti suka paci weh, siapa udah kamu cuci aja, saya masak kamu itu gak enak masakannya, terlalu asin ah, dasar gak enak-enak sambil habis itu, anaknya sih oke, tapi neneknya kayak gak mau itu kalau anaknya bilang enak tuh masakan aku tapi yaudah sabar aja, karena apapun itu saya pasti ngikutin ini ikan udah mau di-steam ya dan ini buat sambal harus cincang serai dan semok bruk apa aja tuh ada kunyit, ada lajak ada lengkuas ada, ya lengkuas dia lajak terus ada ebi nah, ini sampai perih mata ya buat masak sambal ini ada berapa kemarin masak 4 ya karena sambal gak tiap hari nah, ini sekarang mau goreng cheese tofu dulu cheese tofu itu di dalamnya ada kejunya terus sama baso udang digoreng-goreng aja simple simple ini udah mateng belum lah belum lah belum agak kering nah, ini sekarang udah mateng yang digoreng-gorengnya diwadahin aja seperti ini dan sekarang mau oseng-oseng sayur ini tuh bumbunya gak gak ada gak ada bawang merah cuma bawang putih aja sama aja namoto terus apalagi udah jarang pake jarang pake garam tuh meja kalau masak disini nah, sekarang mau masak sambalnya ya cili ini buat masak mie buat masak ikan asam gitu ya si cili ini teh jadi cili saus cili nah, itu tuh beli di toko lalu kayak kemiri semua bumbu dapur itu dicincang sendiri aja nah, ini sampai harum digoreng ini si saus bubuknya ya tuh ini gak pedas ini gak pedas tapi dibanyakin gula pengennya tuh manis gulanya maijah sampai 13 sendok ya itu itu keduanya itu sampai 13 sendok dan ini sambalnya satu toples pokona maijah maki tiap hari teh nah, kerjaannya ya sampai ketemu besok